Anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, IKD Asia Nafiri, sepakat atas hak interpelasi yang digalang oleh Yuni Saputra. Hak interpelasi ini terkait dengan pinjaman pemulihan ekonomi nasional yang akan dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait penggunaan dana tersebut. IKD Asia Nafiri sangat mendukung upaya anggota Komisi 4 dalam menggunakan hak interpelasi karena pinjaman pemulihan ekonomi nasional harus jelas kegunaannya. Apakah sifat pinjaman untuk kepentingan masyarakat Lampung Tengah atau pribadi? Pinjaman PEN ini secara aturan memang tidak melalui rekomendasi DPRD, melainkan sifatnya hanya pemberitahuan saja dari Bupati. Akan tetapi DPRD memiliki tiga hak istimewa, yaitu hak interpelasi atau bertanya atas kebijakan Bupati yang berkaitan dengan masyarakat. IKD Asia Nafiri, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah memaparkan pinjaman daerah ini akan berdampak kepada APBD Lampung Tengah. Mengingat kelola pembayarannya langsung dipotong dana alokasi umum dan dana bagi hasil, maka dari itu penggunaannya pun harus jelas. Bang, secara ekonomi bang, dampak COVID ini yang terdampak sebenarnya di ekonomi atau di infrastruktur bang? Ya sebetulnya di ekonomi, karena salah satu persyaratan selain yang saya sebutkan tadi ya, itu adalah yang bisa mendapatkan bantuan PEN tersebut di nyaman PEN itu adalah daerah yang terdampak COVID-19. Nah sekarang kalau kita bicara daerah yang terdampak COVID-19, mungkin seluruh Indonesia juga terdampak itu. Artinya semua dapat mengajukan pinjaman. Tentunya dengan syarat-syarat harus mempunyai program dan kegiatan atau rencana penggunaan anggaran tersebut, itu melalui pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pihak pemerintah daerah setempat harus menjelaskan kegunaan dari pinjaman tersebut. IKD ASEAN NAFIRI sangat mendukung hak interpelasi yang akan dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.